Ya tidak sembarang orang dan ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengamalkan amalan yang akan saya share ini nantinya Nah untuk detail persyaratan dan cara pengamalannya silahkan simak video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin amin ya Rabbul Alamin Nah jumpa lagi dengan saya Abah Ramdhani Di dalam kesempatan kali ini saya akan share amalan wirid asma'ul husna Untuk meluluhkan dan menaklukkan sukma seseorang Agar luluh, patuh dan tunduk kepada Anda Namun sebelum itu memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Nah langsung saja berikut ini adalah syarat yang harus terpenuhi ketika Anda ini mau mengamalkan amalan penakluk sukma ini Nah syarat yang pertama adalah tentu saja beragama Islam mohon maaf untuk teman-teman yang non muslim belum bisa mengemalkan untuk amalan ini namun sebenarnya itu bisa namun hasilnya mungkin kurang maksimal nah lalu syarat yang kedua adalah berusia di atas 18 tahun terus kemudian syarat yang ketiga adanya komunikasi antara si pelaku ritual dengan target nah jika ada hubungan darah maka akan semakin bagus misalkan yang ingin ditundukkan ini adalah anak atau masih saudara nah lalu syarat yang keempat adalah niat dan tujuan yang baik baik nah baik ini untuk si pelaku juga baik untuk si target juga nah hanya 4 syarat untuk melakukan ritual atau amalan untuk meluluhkan sukma seseorang nah lalu apakah manfaatnya hanya itu saja bah? tentu saja tidak selain untuk meluluhkan seseorang nah ini juga memiliki manfaat untuk meningkatkan harisma kewibawaan dan daya tarik lawan jenis serta pengasihan umum yakni agar orang-orang di sekitar Anda ini kagum kepada Anda nah langsung saja berikutin adalah tata cara laku tirakat dan amalan untuk meluluhkan seseorang nah yang pertama adalah puasa dengan bilangan ganjil minimal Anda lakukan 7 hari nah dimana hari terakhir adalah hari kelahiran si target misalkan ya target Anda ini hari di lahir di hari Rabu Legi misalkan ya nah maka pastikan hitungan Anda 7 hari nah di hari terakhir adalah Rabu Legi dan di 3 hari terakhir saran saya puasa mutih nah jika Anda ini kuat jika Anda belum kuat ya puasa seperti biasa boleh lalu yang kedua adalah selama Anda berpuasa kurangi Anda ini berkomunikasi dengan target nah kalau bisa malah tidak komunikasi sama sekali dan yang ketiga setiap tengah malam di 7 hari ketika berpuasa maka amalkan amalan berikut ini nah awali dengan Anda membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim dan Hamdallah Alhamdulillahirrohmanirrohim nah kemudian Anda hadiahi target dengan Anda membaca Suratul Fateha minimal 7 kali terus kemudian Anda lafalkan ya jebar ya jebar ya koher ya kowiyu ya matin nah saya ulangi ya jebar ya koher ya kowiyu ya matin nah Anda Anda baca sebanyak 313 kali nah kemudian Anda tutup mata tutup mata Anda dan niatkan si target ini tunduk dan takluk kepada Anda lalu Anda buka mata Anda dan ucapkan Hamdallah disertai dengan perasaan bersyukur dan selesai nah lakukan 7 kali ya berturut-turut setiap tengah malam nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga ini bermanfaat untuk Anda semua jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin konsultasi Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi asisten saya dengan Mas Adi Monggo nah untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali video-video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan saya Baram Dhani pamit untuk diri Wallahul Mufiklah Wami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah selamat menikmati